Selamat pagi Sobat Tantangan semuanya hari ini sangat luar biasa, sangat spesial. Saya dan Mami Aisyang ingin belajar mengenai microgreen. Nah, tentu Sobat Tantangan juga ingin belajar ya, apa itu microgreen. Oleh karena itu, kami sudah mengundang dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Pak Gani dan Koko Andi. Nah, Pak Gani, selamat datang, terima kasih sudah hadir di Tantangan Hidup 4.0. Terima kasih, Koko, sudah menanggami ini. Ya, juga Koko Andi, terima kasih ya. Lagi. Baik, langsung saja kita minta Pak Gani untuk menjelaskan kepada kita apa itu microgreen. Silahkan Pak Gani. Baik, Angkel, siap. Nah, terima kasih, terima kasih banget sudah diundang ya, Angkel ya. Sebenarnya microgreen ini kata simpelnya, atau kata yang paling sederhananya itu adalah tanaman kecil ya, tanaman kecil yang hijau. Nah, saya menemukan microgreen, atau belajar khusus microgreen, sebenarnya belum lama, tapi karena saya interes sekali, jadi saya mempelajarinya secara filosofi ya. Apa sih microgreen ini gitu ya. Nah, microgreen sebenarnya awalnya itu di Amerika, itu sebagai garnish saja, sebagai dressing, atau sebagai apa ya, mempermanis makanan. Nah, biasanya hadir dengan steak, atau burger, jadi ditaruh ya di atas sedikit, di topping, kemudian disajikan. Jadi fungsinya itu waktu itu hanya untuk mempercantik dan menambah gizi. Nah, seperti ini contohnya ini. Makanannya jadi lebih berselera. Dia semuanya gorengan, ada steak, tapi ada hijaunya. Nah, sebenarnya microgreen itu hadir di sana awalnya ya, itu udah lama sekali. Tahun 60-an juga sudah ada di sana. Nah, terus mengapa microgreen gitu ya? Nah, kalau di Amerika, di negara-negara yang ada 4 musim, menanam itu jadi kendala. Pada saat dia musim salju, dia nggak bisa menanam di luar. Harus pakai greenhouse. Atau dia harus di dalam rumah. Nah, microgreen ini karena dia sederhana, bisa ditanam di dalam rumah. Dia bikin rak, kemudian dia kasih nampan-nampannya, dia kasih cahaya, dia tanam di dalam rumah. Jadi awalnya itu karena kondisi. Nah, dari sana berkembanglah ternyata, diteliti lebih lanjut dan segala macam, nutrisinya lebih banyak daripada tanaman dewasa. Nah, kita lihat ini nutrisinya ya. Red cabbage misalnya, itu vitamin E-nya itu 40 kali lipat dibanding satu dewasa. Contohnya misalnya 100 gram dari tanaman dewasa, 100 gram dari microgreen, ini 40 kali lipat nih vitamin E-nya. Jadi, kalau kita jarang makan sayur atau katakan enggak gitu suka ya, kita cukup makan dikit aja untuk dapati nutrisi yang banyak. Misalnya orang tua, kemudian bayi, bayi kan nggak usah makan banyak ya, balita ya. Jadi, kita kasih sedikit saja, tapi nutrisi yang terkandung di dalamnya banyak. Nah, ini salah satu keunggulan dari microgreen. Dan hampir semua microgreen punya sifat yang sama. Brokoli misalnya. Brokoli itu 40 kali lipat. Kemudian yang paling sedikit pun ya 4 kali lipat. Jadi, penelitian ini bukan di Indonesia, tapi di luar negeri. Sehingga microgreen berkembang terus, tapi levelnya masih di restoran. Ini di Amerika. Waktu saya tonton, saya pelajari, kok di Indonesia tidak begitu ramai, padahal ini banyak gitu loh ya. Bagus banget. Dari situ saya baru ngerti bahwa yang mengenalkan microgreen di awal-awal, itu menggunakan benih-benih yang ada di Amerika. Akibatnya, akibatnya ya satu nampan, kalau kita tanam katakanlah pisut, kemudian brokoli, itu panennya bisa 50 ribu. Jadi, tidak cocok. Jadi, hanya dikenalkan, kemudian ini sebagai imu baru gitu ya. Kalaupun ditanam, itu sebagai hiasan. Cek-kecil, cakep gitu ya. Sehingga tidak rutin, tidak menjadi kebutuhan rutin. Nah, kemudian saya coba nyelaneh ya, nyelaneh. Saya coba dengan mangbin. Mangbin itu ya, kacang hijau ya. Dua hari itu kan kacang hijau jadi og. Atau tiga hari. Ketika saya biarkan dia empat hari, lima hari, dia sudah jadi sayur. Dan ternyata enak ternyata. Dicampur ke indomie, dijadikan pecel, enak sekali. Kemudian saya coba lagi yang ada di lokal kita pakai kangkung. Jadi, baby kangkung ya. Itu saya, video saya banyak diprotes orang. Karena kok benihnya banyak, cuma dipanen dengan kondisi yang kecil, sayang katanya. Tidak juga kalau kita beli benih yang kiloan. Karena satu kali panen, untuk yang tanam sendiri, itu paling lima ribu rupiah. Tapi kita dapat gizi yang mantep. Apalagi kalau bicara kacang hijau, mungkin tiga ribu rupiah terus sekali panen, tapi gizinya top banget. Nah, saya coba dengan kangkung, kemudian diprotes lagi. Loh, ini pak, kangkung ini ada pesticida di kulitnya itu, di bijinya itu. Ini bahaya. Oh iya juga. Jadi saya learning by doing ya, doing by learning. terus, akhirnya saya cari petani. Saya ajari petani, setelah dijemur, tolong jangan dikasih pesticida, jangan jual ke pabrik, jual ke saya. Saya pengen yang belum dilapisi pesticida. Oke, tapi kan kuatiti harus besar. Karena kita minta dia perlakuan khusus ya. Oke, akhirnya terjadi dan akhirnya saya bisa. Nah, karena teman-teman susah sekali mencari yang seperti ini, awalnya saya rencananya tidak ada bisnis sebenarnya. Akhirnya saya buka toko untuk memfasiatasi teman-teman yang butuh. Dari situ berkembang microgreen, kemudian saya coba lagi dengan yang macem-macem. Apa yang macem-macem itu? Nah, microgreen ini kan panen muda ya, kangkung di panen muda, sawi di panen muda, bayam di panen muda. Sebenarnya kalau cerita panen muda, itu banyak sekali. Tauge itu ya panen muda, baby carrot. Baby carrot itu ada yang memang carrotnya itu memang besar, tapi dipanen kecil. Jadi mahal baby carrot ya. Pepaya mentah. Jadi, banyak sekali. Kedong-edong manisan, bahkan ikan pun kita panen kecil di jadinya kerupuk. Nah, itu sudah normal, tapi di sebagian sayur itu belum terbiasa. Sehingga pada saat saya kenalkan microgreen, ini ya ada plus, ada minus, tapi makin ke sini makin orang ngerti. Kenapa tidak mudah? Kenapa harus dewasa baru dipanen? Apa masalahnya? Itu masalah kebiasaan saja, dan ini sesuatu yang berbeda. Nah, masa panennya itu cuma 14 hari. Kalau kita bicara kacang hijau, hanya 4 hari, 5 hari. Kemudian, bunga matahari, itu hanya 8 hari. Jadi, kita bisa merancang gizi keluarga hanya di sudut ruangan. Jadi, saya punya satu rak, ada 12 tri, setiap hari saya panen sendiri, makan sendiri, saya rancang, saya mau makan apa. Dan, karena di dalam ruangan, tidak ada namanya hama, tidak ada namanya kutu, tikus pun tidak ngacak-ngacak. Sehingga, menanam itu menjadi ada kepastian bahwa saya bisa panen. tambah keahlian yang khusus. Ya, perlu keahlian, dalam arti gini, kalau baru belajar, mungkin yang tumbuhnya atau maintenance-nya akhirnya dapatnya, beratnya 80% dari yang biasa. Setelah kenal Pak Andi, jadi 120%. Karena dia selalu bereksperimen, skalanya dia, skala industri, kalau yang lain kan skala rumah, nyoba-nyoba, kalau dia langsung nyobanya, Pak Andi beli tray 20, kemudian beli ini sekian kilo, gitu ya, dia tes, dia berani buang. Dia berani buang, sehingga mendapatkan kesimpulan lebih cepat. Ketimbang satu-satu, ya, nah itu sudah, skalanya sudah mulai industri, ya saya bilang. hampir semua itu bisa dijadikan benih, sebenarnya. Hanya saja kita perlu tahu karakter masing-masing jenis. Misalnya sawi, dia tuh kecil banget, batangnya halus. Nanamnya, kita perlu tahu nih, media yang cocok apa, supaya nggak busuk batangnya. Tapi jangan jelannya sampai tanaman yang begitu jauh dari, apa ya, katakanlah papaya ya, kemarin ada yang nanya papaya, saya sendiri nggak berani coba, gitu ya. Mungkin banyak karetnya, ada ketahnya. Kalaupun saya harus merilis, saya betul-betul harus bawa ke ahli gizi, ini sebenarnya layak makan nggak. Kalau yang seperti itu, tapi kalau sayur-sayur, memang sayur itu dari kecilnya sampai besarnya bisa dimakan, it's fine. Tapi sesuatu yang berbeda, saya harus pelajari lebih dalam latihan dulu, baru kenalkan ke masyarakat. Nah, ini contohnya yang sering saya pakai, sunflower, bunga matahari. Ya, bunga matahari-nya yang kayak gini, saya skip dulu, nah yang kayak gini nih ya. Ini bunga matahari. Nah, bunga matahari ini termasuk yang paling populer di Amerika, sunflower. Kenapa populer? Enak banget. Kalau buat salad itu dikasih dressing, super sekali. kemudian kangkung, kangkung taste-nya masih kangkung, tapi dia teksturnya yang berbeda, tapi taste-nya kangkung. Kemudian sawi. Sawinya karena kecil, kita nggak berharap tekstur ya, karena kecil ya, tapi dia bisa jadi garnish, juga mendapatkan gizi pada saat kita masukkan dia di atas bubur, di atas indomie, jadi makan indomie itu nggak merasa bersalah, karena ada gizinya ya, ada ijut-ijutnya di atas. Kemudian ada wijen, selasi, kemangi, red radish, red radish itu lobak ya, lobak merah, dan ini pahit, pahit dan pedas, jadi kita dapat sensasi yang berbeda. Jadi banyak sekali, dan kita perlu try and error untuk mendapatkan karakteristik cara menanamnya. Hanya itu sebenarnya yang diperlukan. kemudian saya kenalkan tray, tray awal saya seperti ini, saya lubangnya pakai solder, karena sebenarnya awalnya saya ingin mengajarkan kemandirian dari sekitar. Jadi saya tidak bermaksud jualan sebenarnya. Tapi memang ada hal-hal yang nggak bisa kita buat. Jadi saya belilah yang seperti ini. di pasaran ada dan sangat mahal karena apa? Yang seperti ini kita nggak perlu media tanam. Jadi menghemat. Sebenarnya tanaman dari microgreen itu tidak perlu media tanam. Kalau dia bijinya besar, bisa di atas lubang-lubang ini artinya nggak jeblos ke bawah ya. Kemudian sifatnya tidak terlalu sensitif dengan air. Nanti ada beberapa benih yang kita bisa tanam tanpa media tanam. Kita butuh ini karena dia perlu mengikat akarnya sehingga dia bisa berdiri. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, kalau tidak pakai tray yang tadi kita bisa pakai kokopik, sekam, kompos, rockwool, apapun. Karena sebenarnya media tanam itu seperti yang saya bilang dia tidak dibutuhkan untuk mengambil nutrisi. dia hanya dibutuhkan untuk akarnya mengikat untuk dia bisa berdiri saja. Itu main kebutuhan daripada media tanam. Main purpose-nya itu. Kenapa nggak butuh pupuk? Nah, ini yang seru nih. Setiap benih itu sudah ada gizi bawaan, nutrisi bawaan. Buah kelapa saya kasih contoh yang paling pas. Kita taruh di lantai pun dia akan tetap tunggu tunasnya. karena di dalam buah kelapa itu sudah ada nutrisi untuk dia sampai umur tertentu. Kita contohkan lagi misalnya telur ayam. Ada kuning, ada bakal ayam, ada proteinnya, putihnya. Sampai dia netas, waktu dua hari dia nggak makan juga nggak apa-apa. Karena dia makanin putih telurnya. jadi setiap biji itu punya nutrisi bawaan yang mengantarkan dia sampai umur tertentu. Nah, 14 itu adalah umur dia. Atau kita sebut dengan ketika dia tumbuh daun sejati, daun ketiga. Hampir semua tanaman itu tumbuhnya dua gini, nanti ada tumbuh daun ketiga. Tapi tidak harus seperti itu ya. Kita memanen boleh sebelum dia tumbuh nggak ada masalah. Tapi itu kira-kira konsepnya seperti itu. Sehingga kita tidak menambahkan pupuk apapun ke dalam. Mau dia kimia atau tidak, saya tidak tambahkan. Tapi apakah salah kalau ketika kita tambahkan, kita yang salah. Tapi pastikan saja pupuknya itu yang disebut organik sama orang itu benar organik atau nggak. Kadang organik juga membawa hama kalau dia nggak proses dengan baik, kotoran hewan, dia fermentasi, dia bawa, kita tanam di dalam rumah, mungkin ada bau, mungkin juga bawa hama lain sehingga menjadi rusak. Toh sebenarnya, menurut penelitian di Amerika, antara yang diberi pupuk dan tidak, itu pertumbuhannya tidak signifikan. Artinya, pada saat umur kecil, sampai dengan 10 hari, dia nggak bisa menyerap makanan dari luar. Sehingga diberi pupuk atau tidak, tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhannya. Makanya, saya tidak pakai pupuk sama sekali, saya ingin original saja. Nah, ini contoh bunga matahari tadi, orang tidak akan membayangkan bunga matahari yang besar begitu, kita tanam jadi kecil-kecil dan kita panen, kita kasih roasted sisem ya, merek Kwipe misalnya, atau merek lainnya, ini bukan endorsement ya, itu enaknya luar biasa, saya nggak pernah bosen. Jadi, setiap hari saya panen, saya simpan di kulkas, kalau makan apapun, saya pasti ada saladnya. Kalau hanya makan salad, nggak kenyang, ya Pak Andi ya, tetap ada karbonnya, tapi paling tidak, saya lebih banyak makan sayur jadinya, dan itu saya pastikan free pesticida ataupun butuh kimia. Nah, kira-kira itu akal. Jadi, gambaran dari micrograin itu ya seperti itulah. Nah, sobat tantangan, sekarang kita mau mendengarkan dari Koko Andi untuk melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Gani. Silakan. Ya, siang teman-teman semua, thank you. Uncle Edi sudah undang kita, Pak Gani sama saya, Andi. Saya dari Koko Hidroponik, Pak Gani guru saya, saya banyak belajar juga tanam micrograin dari beliau. Sebelumnya pakai kokopit ya, gitu kan. Saya lebih ke praktisi aja ya, Uncle ya, jadi kayak bagaimana cara tanamnya, terus tips and trick-nya, gitu loh. Karena kalau untuk teori, Pak Gani sudah jelasin semua, sudah lebih dari cukup itu udah detail banget, gitu loh. Jadi, lebih ke cara tanam, awalnya saya juga pakai kokopit, cuman karena saya nggak sabar, gitu ya, harus rendem lagi kokopitnya, taruh lagi di tray, sebar benihnya, apalagi kalau kita mau panennya lebih banyak, Kalau panen lebih banyak, otomatis benih yang kita sebar harus banyak juga, gitu loh. Nggak mungkin benihnya dikit, kita mau panennya banyak, itu nggak masuk akal, gitu. Jadi, karena saya sebarnya banyak awal-awal, nah itu saya belum tahu karakter si kokopit, udah gitu, cuaca kita ini kan juga lembab sekali, kita diiklim tropis, gitu loh. Ternyata timbulah banyak jamur di kokopitnya itu, sempat panik juga, waduh ini kok sebar banyak, banyak gagal juga, gitu loh. Akhirnya, cari cara-cari cara, ketemulah teman juga, dari Pak Paulus juga, nah dia bilang, udah nggak usah pakai kokopit, coba pakai tray aja biasa, langsung sebar benihnya. Memang kebetulan sunflower benihnya besar. Jadi, di tray yang tadi Pak Ghani kasih tahu ke kita, itu sangat cocok sekali. Kita tinggal rendam benihnya, nanti kita sebar, baru dibilas aja, gitu loh. Nah, itu kita lakukan rutin. Jadi, sebenarnya di microgreen ini, salah satunya itu adalah kita belajar sabar, sama belajar ketekunan. Tiap pagi, dan tiap sore, minimal satu hari dua kali, kita harus basahin si kokopitnya, semprot dari atas, atau ada memang beberapa tanaman yang, nggak boleh semprot dari atas, jadi harus pakai pipet gitu loh. Basahin kokopitnya, atau dari bawah. Nah, kalau pakai tray yang, bolong-bolong tadi, yang putih hijau, itu kita tinggal bilas aja, dari atas. Nanti kalau dia udah hari ketiga, keempat, sudah keluar akar ke bawah, nah itu kita nggak perlu lagi, bilas dari atas. Kita cukup isi air di tray bawah, untuk dia minum. Nah, mungkin Uncle Eddie, mau saya praktekin? Saya udah siapin juga peralatannya. Boleh, boleh, di sini Mami Aisyen juga sangat, pingin untuk belajar. Nah, kalau tidak salah, Mami Aisyen juga, sudah menyiapkan tray, dan bahannya, untuk bisa sama-sama, kita praktekkan. Mami Aisyen udah siap ya? Udah ada, saya coba dulu nih, bibitnya saya udah punya. Selesai ini, saya akan langsung praktek, nanti saya akan lapor, sama Koko Andi. teman-teman, ini kita ada tray yang tadi, yang sudah dijelasin, emang ini tray khusus untuk persemayan, cocok banget buat microgreen. Ini ada benih wheatgrass, yang kita sudah rendam, 8 jam dari kemarin malam ya. Ini berarti 8 jam. Ini ada lagi, sunflower. Ini bunga matahari. Masih direndam. Caranya gampang banget, kita cuma modalnya, itu adalah satu kain basah. Di sini saya pakai kanebo ya. Direndam, tinggal diperas. Tidak perlu sampai kering. Kita taruh dulu. Nah, ini benihnya. Kita tinggal ambil aja. Disebarin merata. Usahakan tidak ada yang bertumpuk. Nanti kalau sudah cukup banyak, dirasakan sudah rata, baru kita bilas yang terakhir, sebelum kita tutup dengan kain basah, yang sudah kita peras tadi. Nah, ini sudah cukup rata. Jadi, nanti kita tinggal taruh di tray yang warna si hijau ini. Perlakuan tiap benih, ada beberapa yang berbeda. Contoh seperti wheatgrass ini, yang kita semai. Ini hanya perlu dua malam saja untuk akarnya sampai ke bawah. kanebo-nya tinggal kita tutup. Atau pakai kain basah tadi ya. Nah, tinggal taruh di tempat yang sirkulasi udaranya bagus dan cukup gelap. kira-kira seperti ini kalau untuk semai benih yang besar. Sunflower, wheatgrass, ada lagi pisot, atau kacang kolong, mangbin, kacang ijo, kangkung juga sama. Saya taruh dulu ya. Kira-kira begitu, Uncle Eddie. Untuk semai benih yang besar. Dan biasanya kita saranin buat teman-teman yang mau mulai microgreen, pakai benih yang besar dulu. Karena perawatannya jauh lebih mudah daripada benih yang kecil. Dan kita bisa mengurangi tadi yang berjamur tadi. Karena kalau benih kecil, taburannya kan lebih banyak lagi di media tanamnya. Itu nanti akan lebih banyak jamur kalau misalnya terlalu berkumpuk. Nah, semua benih pada saat dia akan pecah benih, akan sprout, dia ngeluarin zat asam. Nah, itu yang bikin si media tanamnya itu jadi asam, bau. Nah, itulah yang menjadikan jamur keluar. atau mold keluar. Itu yang nanti bikin busuk. Jadinya kita panennya tidak sukses. Kira-kira begitu, Uncle Eddie, untuk microgreen. Simple, gampang, panen tujuh hari. Baik. Boko Andi, ini saya mau nanya. Ntar Mami Aisyang juga boleh bertanya kalau ada yang kurang mengerti. Saya ingin bertanya, itu ketika ditutup sama kain itu, ada sirkulasi udara enggak ya? Bukannya kalau udah tertutup begitu, udara bisa masuk atau memang sengaja tidak ada udara yang bisa masuk? Atau minim udara? Ya. Sebenarnya kita kalau misalnya lebih enggak mau repot ya, saya beberapa hari yang lalu saya baru dapat lagi metode baru sebenarnya. tadinya kita tutup dengan kain basah. Tapi kalau misalnya kita terlalu basah, si kain ini nempel di si benih, benihnya ini akan terlalu basah dan jadi busuk. Jadi kita harus bikin kondisi di mana antara Tracy Putih dan si kain di ruangan yang sempit itu, itu harus cukup lembab dan hangat. Salah satunya adalah ditutup dengan kain. Tapi enggak perlu sampai basah sekali. Cukup dia lembab, makanya tadi kan saya peras dulu kanebonya atau kainnya diperas dulu. Jangan kain basah diteplokin gitu loh. Nah itu pasti tidak ada udara. Itu sangat pengap sekali dan itu malah lebih cepat busuk atau berjamur. Jadi memang kita butuh sirkulasi udaranya itu hanya untuk di sekeliling si tray tempat kita semai. Jadi si kanebonya ini atau si kainnya ini juga nanti dia tambah lama akan menguap. Nah itu kita pastikan di dalamnya itu tidak kering atau tidak basah. salah satunya dengan kain itu. Jadi kita bikin seperti mesin untuk semai. Itu banyak di marketplace ada itu yang buat mesin buat bikin tauge. Nah kira-kira kita akalin mesin taugenya itu lingkungan yang kita taruh di tray ini. Begitu, Angkok. Oke, nah untuk penyimpanan itu kan pasti satu jauh dari cahaya matahari. Nah kalau cahaya lampu bagaimana? Sama, enggak boleh juga. Benar-benar istilahnya BO, blackout. Blackout ya. Jadi benar-benar gelap. Ya. Kemudian Koko Andi, itu berapa kali sehari atau sama sekali tidak boleh ngintip? Kadang-kadang kita penasaran ya? Ya memang penasaran. Saya juga awalnya juga penasaran. Cepat enggak sih dia pecah benihnya? Tapi biasanya ya kalau kita Mami Aisyang juga ada hidroponik juga. itu kita main biasanya kalau semai benih itu 24 jam pasti pecah benih. Pasti sprout. Nah dari situ sudah jadi patokan. Biasanya kalau misalnya kita lakukan semai microgreen ini pagi, sorenya enggak apa-apa kita buka aja untuk bilas. Jadi kita memastikan ruangnya itu tetap lembab. Makanya kita ada bilas sekali, nanti taruh lagi tiriskan seperti yang tadi saya lakukan. Tutup lagi pakai kain. Kainnya juga harus dibilas. itu untuk siwit grass. Nah kalau untuk benih yang lain seperti pisot, polong itu benihnya sangat sensitif dengan air. Dia enggak boleh kena air terlalu lama atau nanti dia busuk. Atau dia sudah pecah benih tapi nanti kulitnya itu yang bikin busuk. Jadi kalau untuk pisot kita tidak boleh bilas sama sekali. Kita hanya tutup pakai kain basah 3 hari nanti hari keempat itu akar sudah akan ke bawah itu kita tinggal isi air doang di tray bawah tray hijaunya. Jadi sama sekali tidak ada bilas untuk t-shirt. Kalau yang seperti wheatgrass, kangkung, sunflower, itu masih ada bilas. Sampai hari ketiga. Gitu, Angkel. Bilasnya setiap hari ya? Sekali? Atau bagaimana? Setiap hari. Minimal satu hari satu kali. Kalau mau bagus, dua kali. Mau lebih bagus lagi, tiga kali, Angkel. jadi memang ketekunannya itu ya di situ, di ujinya. Semakin kita rajin, semakin kita tekun, otomatis hasilnya akan semakin bagus. Fungsi kita membilas itu adalah untuk saat dia pecah benih tadi, dia keluarin zat asam, itu kita bilas zat asamnya itu kita buang. Jadi kalau kita tidak bilas, otomatis zat asamnya itu masih nempel di benih dan itu bisa bikin busuk nanti. Ini kan ditutup sama kain. Jadi ketika kita panen, yang microgreen ini tidak akan tingginya, tidak akan melebihi tutupan ini atau bagaimana? Atau bisa terdorong naik? Bisa terdorong naik. Tapi biasanya kalau kita tutup kain ini kita hanya untuk perkecambahan sampai dia pecah benih. Begitu dia sudah pecah benih, akar sudah masuk ke trei bawah, kita sudah tidak perlu lagi tutup kain. Jadi kita hanya blackout saja, taruh di tempat gelap. Tapi balik lagi, satu hari dua kali tetap ganti air di trei bawah sama bilas trei bawah. Karena biasanya trei bawahnya itu nanti akan licin dia. Sama warna air di trei bawahnya dia akan jadi kayak abu-abu karena kotor jamur. Oke, Koko Andi bisa kasih contoh kira-kira tempat apa yang cocok yang tidak yang gelap kemudian yang paling cocok untuk para pemula untuk memulai microgreen ini. Paling mudah itu kalau tempat, kalau misalnya kita tidak ada tempat khusus seperti lemari atau blackout room, kita bisa tutup sama lampan biru ini. Jadi ditutup aja di trei, si trei yang tadi. tapi nanti taruhnya harus di tempat yang sirkulasinya bagus. Kalau saya kebetulan karena saya rooftop, saya ada desain satu meja yang tadi saya kerjain, di bawah itu saya ada desain banyak tiang. Jadi saya blackout room-nya ya di bawah, di bawah meja. Di bawah meja saya bilas dengan ditutup si nampan biru tadi. Dua hari aja Angkel. Dua hari dia pasti akan pecah benih, akar akan ke bawah, nah itu sudah tidak perlu ditutup sebenarnya. Oke, saya mengerti. Berarti sekeliling di blackout ditutup sama atas tapi sirkulasi udaranya datang dari bawah ya? Yang bawahnya sebenarnya bukan dari bawah. Di ruangan blackout-nya itu kita juga harus ada sirkulasi udara. Jadi blackout ini sebenarnya bukan ditutup kedap, tidak ada udara, bukan. Blackout itu tidak ada cahaya. sama sekali gelap. Tapi tetap dibutuhkan sirkulasi udara ya? Pasti. Oke. Nah, yang tadi disemai itu kira-kira hari keberapa bisa dipanen? Itu hari paling bagus hari ke-6 sampai maksimal ke-8. Apa yang terjadi apa yang terjadi kalau sebelum hari ke-6 atau sesudah hari ke-8? Kalau sebelum hari ke-6 sayang terlalu mudah. Jadi, tidak ada yang bisa kita olah nantinya. Karena wheatgrass ini kan seperti rumput ya. Dia kayak begini nih. Ini sudah hari ke-5. Ini hari ke-5. Nah, ini akar sudah dibawa semua. Nah, ini sengaja dipertunjukkan atau memang kondisinya tidak blackout? Ini baru dikeluarkan. Ini kondisinya sudah tidak perlu blackout. Blackout itu hanya untuk 2-3 hari sampai dia pecah benih aja, sprout aja. Nanti kalau sudah sprout, terserah uncle. Uncle mau dia teksturnya jadi lebih tinggi, kalau mau lebih tinggi ya blackout-nya dilamain. Jadi 5 hari, 6 hari, nanti kenalin matahari atau sinar cuma 1 hari. Karena kenalin sinar matahari itu atau cahaya itu kita hanya untuk mengeluarin si chlorophyllnya, si warna hijaunya. kalau lebih dari 8 hari? Boleh, nggak masalah. Nggak masalah, Uncle. Nggak masalah. Mau 12 hari, nanti dia akan tinggi sekali seperti lalang. Cuma problemnya adalah kalau wheatgrass, cara mengolahnya ini masih kebanyakan kita masih bikin jus. Atau biasa disebut wheatgrass shot. Itu murni tanpa air, tanpa gula. Nasi wheatgrass ini sebenarnya sangat manis. Jadi, kalau bisa dilihat itu dari satu, ini saya cabut satu. Oke. Ini nggak kelihatan banget ya. Ini satu. Oke. Dia ada dua bagian sebenarnya. Di bawah, yang dekat bijinya ini, benihnya, itu dia akan lebih tebal dan warnanya lebih kuning. Atas ini hijau, daunnya. Semakin banyak kena sinar, matahari atau cahaya, dia akan makin hijau dan makin tinggi, makin lebar. Nah, yang bikin manis itu sebenarnya yang di bawah sini. Jadi, kalau Uncle Eddie tadi mau wheatgrassnya itu sampai 8 hari lebih, 12 hari, bahkan sampai 3 minggu, dia akan tinggi, ininya yang tinggi. Ininya yang tambah lama kering. Jadi, nanti kalau kita olah, dia nggak semanis hari ke-6 atau hari ke-8. Jadi, manis si wheatgrassnya itu nanti tambah lama hilang. iya. Oke, nah bagian yang bisa dikonsumsi itu untuk semua microgreen, apakah sama atau beda? Apakah keseluruhan termasuk akar-akarnya atau ada yang dibuang? Di akar pasti dibuang sama benihnya. Jadi, sistemnya kita potong di pangkal batang. untuk semua ya, microgreen juga sama ya perlakuannya. Ya, rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Cuman, kalau misalnya mau dicoba, akarnya digoreng tepung boleh. Nanti kabarin ke kita gimana rasanya. Ada yang bikin seperti itu. Ada. Ada ya. Kita nggak tumbuh baik juga. Ya. Kemudian, kalau kita sudah potong itu, di akarnya kita biarkan dia bisa tumbuh lagi nggak? Wheatgrass bisa angkel, tapi tidak disarankan. Karena manisnya pasti sudah hilang. Panen pertama itu selalu paling bagus. Di pea shot juga sama yang polong. Itu tidak akan terlalu berserat. Begitu panen kedua atau mungkin ada yang sampai ketiga, itu tekstur batang dan daunnya itu sudah sangat berserat. Ada teman kita yang coba sampai hampir tiga kali, itu waktu mau dimakan, itu hampir kesel karena terlalu berserat sayurnya. Mengenai air, apakah ada perhatian khusus untuk air? Air biasa aja angkel, air pump, kalau mau lebih ekstrim bisa pakai air RO. Kalau pernah dengar air pelihara, di Eco Enzyme itu ada air pelihara, belum pernah coba ya? Belum pernah. Oke, bentar Mami Aisyang mungkin bisa nyoba dengan air pelihara. dari Mami Aisyang mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Uncle Edi, ada Pak Gani, juga Koko Andi, ya, berbahagia sekali hari ini saya dapat pengetahuan banyak. Yang pertama-tama saya untuk ke Uncle Edi, ya, Uncle Edi selamat atas kerjasamanya yang baik, makin hari, makin ke depan, tantangan hidup Porvo Injero ini bisa mendatangkan ahli-ahli yang luar biasa, gitu ya, nah ini gak salah, tonton terus tantangan hidup nih, ya, nah, tadi saya merasa baru dengar, kok saja ini merasa sehat, belum minum nih jusnya, karena banyak sekali ya di era pandemi ini, di masa ini, kesehat itu adalah nomor satu, ya, dibandingkan dengan yang lain-lain, nah, jadi saya sebagai yang tua nih, 60 ke atas saya usianya, yang katanya gak boleh divaksin tempoh hari, ya, pokoknya mesti sehat, katanya begitu, nah, saya cari sehat, ini gimana, ya, kalau kita minum jus, saya minum jus dari mulai bulan Maret sampai sekarang udah setahun, karena kepanjang sehat, tapi jusnya itu-itu aja sih, ya, nah, setelah saya kenal sama koko Andi, ada microgram ini, ya, kenapa kita gak cari yang nutrisinya lebih bagus, tadi Pak Gani udah bilang 40 banding 1, wah, saya mah pilih ini, udah gitu kita tanam sendiri lagi, asli, dan merasa bangga, nah, ketika kita minum jusnya, boleh tanam sendiri, boleh, ini adalah karya kita sendiri, ya, udah, udah langsung sehat, belum minum, udah sehat, saya nih, seperti itu, jadi, untuk sobat tantangan, kenapa kita gak coba, kita kan banyak waktu nih, sekarang di rumah ya, boleh coba yang seperti ini, nih, saya selesai ini, saya mau coba nih, bibitnya saya udah punya, tray-nya juga saya udah punya, ya, kanemonya udah saya punya, saya mau coba, akarnya, saya mau kasih, bikin, kripik, nanti saya kirim, saya mau coba aja, gitu ya, nah, tadi yang saya, yang saya belum ngerti, Adi, tadi kan, dibilaskan tiga hari, eh, sehari kan tiga kali, ya, berarti kalau dibilas, ini kita angkat dulu dong tutupnya, ya, kita bilas lagi, ini siram pakai air lagi, kan, di atas minyak, ya, terus cuci lagi di, di sini kan, di yang gede, nih, cuci lagi ya, cuci lagi, udah bersih, baru kita tutup lagi, pakai ini ya, pakai ini sehari tiga kali, gampang, kecil, itu mah sehari tiga kali, mah, ya, kita, daripada kita tidur siang, dengan kita bikin ini, oke, kalau saya udah, udah ngerti, ya, cuman tadi, kalau koko Andi bilang, busuk, bisa busuk, bisa apa, nah, kita harus berusaha, supaya busuk itu, nggak terjadi, ya, nah, yang paling harus diperhatikan nih, koko Andi, supaya tidak busuk, apa yang paling penting diperhatiin? Paling penting itu, sebenarnya tempat taruh, sama, bilasnya, jadi, saya banyak share juga, ke teman-teman yang lain, saya taruh di mana, tempatnya, bahkan saya pernah sempat taruh di bawah tangga, di rooftop juga, coba pakai rak, segala macem, dengan perlakuan yang sama, padahal kita bilasnya sama, sehari dua kali, atau tiga kali, itu hasilnya bisa berbeda, Mami, jadi, kayak misalnya, faktor cuaca sih ya, jadi, dua hari ini, misalnya adem, nggak hujan, mendung-mendung aja gitu kan, nggak panas juga, itu kalau kita bilas, itu akan bagus, tapi begitu misalnya dia, oh, hari ini hujan, padahal kita baru mau pecah benih nih, hari kedua, kita tambahin lagi, kita siram lagi air, itu mungkin bisa busuk juga, gitu, jadi memang kita harus tahu juga, kondisi tempat kita taruh si tray ini, atau tempat semainya ini, cukup keringkah, cukup basah, kalau saya lebih ekstrim lagi, derajatnya saya hitung, paling bagus itu di 22 sampai 26, kalau udah di atas 30, itu sama kayak, Mami Aisyang, punya hidroponik, kontainernya itu air panas, tambah lama akan busuk batang, micro green sama, bedanya di busuk akar, akarnya akan mulai coklat, paling penting itu Mami, oh iya, oh Andi, saya mau tanya lagi, tadi kan ini kan harus, ditutup, black out ya, kalau saya nggak pakai nampan, saya pakai kantong plastik hitam, gimana? Bisa. Kan itu kenyelap juga dong, kayak kantong plastik hitam aja yang gede, ya, bisa. Terus, nyimpannya nih, kalau nyimpannya musti yang adem ya, saya sih orangnya humoris, saya taruh di bawah korong ranjang aja gimana? Bisa. Pakai ase nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah aja tadi kalau panjang. Soalnya, saya pernah taruh di yang 22 derajat. Dan itu aman, malah lebih bagus, akarnya semua putih. Saya coba di sunflower, di bunga matahari. Kita kan tidur kan pakai ase tuh, kamar. Paling setiap kan 24. Taruh kan di bawah korong ranjang. Ya, pak gani ya. Suhu nih. Nah, jadi, sobat tangan, nggak usah pusing, cari, mana ya ruangan black out? Udah taruhnya korong ranjang lah. Kan gelap, uncle. Ya. Tambahkan sedikit ya. Tadi, Kau Andi belum jelaskan ke Kau Andi bahwa kenapa harus gelap gitu ya. Karena pada saat gelap, si benih ini akan teransang untuk tumbuh lebih cepat. Jadi, ada zat auksinya yang kalau kena sinar itu dia terhambat. tapi kalau misalnya tidak ditutup, tetap tunggu. Sedikit lebih lambat. Jadi, maksimalnya itu harus gelap supaya zat auksin tidak terhambat oleh sinar. Nah, kemudian kalau sampai memang agak lembab, ketinggian di apa ya, kelembaban di ruangan itu, kita bisa bisa mainkan kipas angin sehingga airnya nge-flow. Udaranya nge-flow ya. dia tidak terkonsentrasi di antara batang. Nah, biasanya kalau terlalu rapat dan harus rapat menurut saya sih, di sela-sela batang ini agak tinggi kelembabannya. Jadi, perlu ada kipas yang mengalirkan udaranya itu gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Koko Andi ini kan advance ya. Sebenarnya dia di kelas advance buat dia gitu. Untuk pemula nggak usah khawatir. Tidak perlu sampai seperti itu. Jalankan aja dulu supaya jangan takut. Nanti pelan-pelan diperbaiki. Tapi yang diterangkan oleh Koko Andi itu memang adalah yang terbaik. Advance. Misalnya, ganti air tiga kali sehari. Apakah salah ketika ganti air dua hari sekali? Tidak salah dan tetap bisa. hasilnya tidak sebagus yang tiga kali. Kalau tadi Mami Aisyah mau bikin rempe dari ini gitu ya. Nah, itu harus akarnya tiga kali sehari harus dicuci gitu supaya putih. Karena apa? Kalau dua hari sekali baru diganti airnya, akarnya menguning. Kalau sehari sekali, oke. So-so ya. So-so. Dua hari sekali, fine. Base-nya tiga hari sekali. Makanya Koko Andi bikin struktur yang berbeda untuk tanam yang banyak. Dia bikin talang besar, airnya ngalir terus. Jadi, bukan yang kayak yang hijau tadi ya. Kalau nampan itu kan untuk rumahan. Untuk kita di rumah gitu ya. Supaya instalasinya enggak macam-macam. Tapi sih, Koko Andi sudah mulai advance, dia bikin talang air yang mengalir, ditaruh di situ. Jadi, sepanjang hari airnya mengalir, sehingga itu bukan tiga kali sehari ya. Sepanjang waktu airnya bertukar. Jadi, seperti hidroponik sebenarnya. Iya, betul. Memang hidroponik itu. Itu, Uncle. Saya kembalikan ke Uncle. Baik. Terima kasih. pilih air ya. Iya. Ya, Uncle ya. Kalau airnya mengalir terus, jadi airnya yang dipakai kan itu-itu juga ya. Terus, satu lagi, Uncle, saya mau tanya. Ini kan udah tumbuh nih ceritanya ya. Udah tumbuh kan enggak usah dibilas dong. Ini kan yang dicuci kan ini kan. Ini nanti dikasih air. Dikasih air ya, Andi. Eh, Koko Andi ya. Betul. Dikasih air supaya ini akarnya akan endem. Yes. Ya. Nah, nanti besok-besok ini dibuang airnya. Dibilas lagi. Kasih air lagi baru endem lagi. Itu, Mbak Danisnya udah enggak perlu naran-naran lagi. Enggak perlu nebak-nebak lagi airnya berapa. Tuangin aja setengah liter. 500 mili itu sudah pas di tray hijau. Siap. Terus, PH-nya enggak usah ini kan. Enggak usah dipusingin ya. Saya di rumah kan ada kangen water. Kangen water. Kalau mau rendemnya itu pakai kangen water kan lebih bagus rendemnya aja bilasnya usah. Nah, rendemnya pakai kangen water supaya akarnya putih bersih bisa di bikin kripik. Nah, itu aja Aga, Andi. Baik. Nah, kita sudah di ujung acara Sobat Tantangan. Saya ada beberapa pertanyaan. Nah, setelah itu kalau kita masih kurang mengerti nanti kita bisa langsung bertanya pada Pak Gani atau Koko Andi akan diberikan link-nya. Koko Andi dan Pak Gani saya mau bertanya kalau terjadi busuk apakah ada treatment khusus atau semuanya dibuang? Nah, pertama apakah semuanya busuk atau bisa busuk sebagian? yang kedua itu ketika kita semai itu harus mengisi semua tray atau boleh jarang-jarang atau separoh-separoh. Yang ketiga apakah semuanya ini tumbuh atau pecah benih atau tidak? Nah, kalau yang tidak bagaimana? benih itu harus yang baik. Contohnya misalnya kalau kacang hijau itu hampir semua yang dijual itu bagus. Kita tinggal sebar saja dia tumbuh. Kemudian kangkung sebagian biasanya ada yang tidak tumbuh tapi tidak apa-apa karena dia tidak membusuk. Misalnya kita tabur let's say seratus gitu ya tidak seratus ya karena banyak. ada 2% yang rusak ya biarkan saja dia tidak mengganggu. Kemudian contoh lain adalah pea shoot. Pea shoot ini dulu kita ada dua macam yang hijau sama yang coklat. Yang hijau itu namanya green peas tapi ketika kita tanam itu banyak yang busuk dan bau sekali. Nah, cara menanganinya kita akan capit dia satu-satu dan buang. Tapi jadi agak repot. Nah, kemudian yang warna coklat itu 98% tumbuh. Ketika ada yang tidak tumbuh pun dia tidak busuk. Nah, ini oke. Tidak ada masalah. Nah, kemudian sunflower. Sunflower ini yang favorit. Awalnya saya memang beli dari toko asal saja dan itu ternyata diperuntukkan untuk makan hamster atau burung kakak tua. Nah, yang itu tidak dibuat untuk benih. artinya untuk makanan. Sehingga daya tumbuhnya itu kadang 20%, kadang 40% kita tidak tahu. Tapi ngeselin. Sudah nabur banyak terus tidak tumbuh itu ngeselin. Karena dia tidak tumbuh dan busuk dan itu yang mengundang jamur datang. Jadi, kuncinya memang benih. Sehingga kita tidak menyalahkan cara tanam kita. Kadang-kadang kita menganggap cara tanamnya masih salah atau apa. Padahal sebenarnya sumber utamanya yaitu benih yang kurang sempurna, kurang baik. Nah, silakan pokok Adi yang praktek lebih sering. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih, Angkel. Berapa banyak gramnya satu tray ini? Kalau berapa banyak kembali lagi. Mau panennya berapa banyak dulu? Semakin banyak sebar benih pasti panennya lebih banyak. Cuman semakin banyak benih di tray tersebut otomatis semakin padat. Semakin padat itu berarti zat asam yang keluar dari pecah benih makin banyak. Berarti harus makin sering, makin rajin bilas. Cuman memang ada satu titik tertentu yang kita mau bilas bagaimanapun karena dia sudah terlalu padat dia pasti akan berjamur atau busuk. Jadi kalau saya saranin lebih baik kalau yang berapa gram itu kita kembali lagi mau konsumsi untuk berapa orang butuhnya banyak atau enggak. Cuman kalau saya sudah hitung kurang lebih 50 sampai 70 gram di tray itu sudah oke. Kalau mau ekstrim bisa 100 120 itu benar-benar padat dan harus satu hari 3 kali. Tergantung jenis benihnya juga kalau kayak fishute itu yang kacang polong itu tray yang hijau itu 100 gram sampai 110 gram. Tapi kalau fishute itu sekitar tadi dibilang 70 gram 60 70 kalau kangkung itu sekitar 40 sampai 45 gram itu sudah penuh. kita coba-coba sih ya. Kalau saya keluarga berdua itu nggak nanam banyak memang. Jadi sesuai kapasitas. Saya cuma berdua kalau nanam kangkung ya satu tray itu sudah bisa untuk makan berdua. Kangkung kan nyusut ya. Jadi saya satu tray pas gitu loh. Tapi kalau keluarganya banyak ya mungkin dua tray dipanet untuk satu keluarga satu kali masak. Bukan jus aja ya dimasak boleh ya saya dicah. gitu ya. Kalau inggris rata-rata memang di jus. Tapi kalau kayak tadi ada red radius kangkung macam-macam ini bisa di cas seperti biasa. Baik. Wah luar biasa penjelasan dari Pak Gani, Koko, Andi. sekarang sekarang kalau kita sudah panen ini ternyata enggak habis ini ya terus kita bisa menyimpannya berapa lama ini untuk nutrisinya masih bagus dan layak untuk dikonsumsi. Silahkan Pak Pati. Ya, kalau untuk penyimpanan kalau misalnya kita mau fresh seperti contoh wheatgrass wheatgrass ini sebenarnya enggak bisa disimpan. paling lama itu hanya dua hari dia sudah pasti kering itu pun sudah di dalam kulkas. Jadi waktu kita mau bikin wheatgrass shot itu akan menyusutnya luar biasa. Misalnya 100 gram untuk 30 mili sampai 40 mili itu kalau kita simpan di kulkas 100 gram itu nanti enggak sampai 30 mili mungkin bisa 20-an atau bahkan di bawah 20 tergantung kulkasnya itu dingin sekali atau enggak. Karena kalau kita masuk kulkas otomatis kan itu kan dingin ada penguapan. Kayak kita di badan kita tidur di kamar AC kita setel dingin misalnya 18 bangun pagi itu pasti tenggorokan agak sakit enggak enak kering itu sama kayak sayur yang kita simpan di kulkas. Akalinnya itu sebenarnya gampang. Ini diluar dari si wheatgrass karena wheatgrass itu harus fresh cut harus benar-benar fresh langsung diolah langsung dikonsumsi. Kalau seperti contoh mangbin kacang hijau kangkung sunflower itu kita bisa panen dengan akar. Makanya kenapa tray hijau putih ini itu paling bagus tanpa media agar panennya itu gampang tinggal cabut. Kalau kita misalnya pakai media lain sekambakar pokopit memang untuk jaga kelembapan benih untuk sproutnya dia paling bagus karena kita enggak perlu lagi diungkep kain lagi kelembapannya sudah terjaga di kokopit tapi problemnya adalah untuk kita yang mau simpen lama di kulkas itu bersihinnya luar biasa banget. Saya pernah pertama kali pakai kokopit 9 tray panennya bagus banget daunnya lebar-lebar tapi kan nggak mungkin langsung habis dimakan 9 tray akhirnya minta tolong karyawan tolong dicuci satu-satu gitu loh ya itu repot sekali kalau pakai kokopit jadi kalau sudah tanpa media tanam kita bisa cabut dan itu bertahan maksimal 2 minggu di dalam kulkas dengan suhu yang standar suhu medium 2 minggu satu cara lagi sebenarnya boleh dipotong tapi jangan dicuci langsung dimasukin kontainer plastik itu kira-kira satu minggu oke tanpa akar ya artinya kita potong langsung tidak usah dicuci langsung masukin ke kontainer plastik ditutup taruh kulkas ini bisa seminggu masih bagus nanti pada saat masak baru dicuci itu menghindari ada air kalau ada air di selas-selat daun masuk kulkas itu akan menjadi lembab dan busuk paling bagus dengan akarnya baik terima kasih Pak Gani Koko Andi Mami Aisyang sobat tantangan semua mari segera kita bikin microgreen si mungil kecil penuh nutrisi terima kasih terima kasih Terima kasih.